Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau masyarakat berperan aktif dalam mengawasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara khusus para pasangan capres-cawapres. Laporan kekayaan ini diperlukan untuk menghindari tindakan korupsi. Jurubicara KPH John Budi menjelaskan KPK sedang menelah laporan harta kekayaan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam proses ini KPK membutuhkan partisipasi masyarakat yang mungkin mengetahui apa saja harta yang dimiliki keempat orang itu. Tidak menutup kemungkinan ada harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. KPK meminta laporan masyarakat melalui surat elektronik dan juga mengadu langsung ke gedung KPK. Laporan dari masyarakat ini ditunggu hingga tanggal 25 Juni 2014 mendatang. Bila ditemukan adanya harta yang tidak dimasukkan ke dalam LHKPN, KPK akan melapor kepada KPU agar diberikan sanksi. Peningkatan harta dari tadi.